salam jumpa lagi di channel praktek langsung percakapan bahasa inggris secara mandiri atau istilah kerennya pelatihan bahasa inggris secara atau tidak briefing of how to speak english standard kapanpun waktunya dan dimanapun teman-teman bisa menyimak channel pembelajaran bahasa inggris ini saya mengucapkan selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam maksudnya bagi teman-teman yang kebetulan menyimak di jam jam tersebut semoga teman-teman semuanya sehat aktifitas kejadian lancar dan dimudahkan rezekinya amin the english exercises by listening english dialogues more and more jadi latihan bahasa inggris lewat mendengarkan dialog bahasa inggris berulang-ulang jadi bahasa gaulnya dengerin dialog bahasa inggris berulang-ulang terus menerus gitu ya ya relatif terus menerus ini teratur lah terjadwal gitu oke atau simak video ini secara bertahap pagi ini kita fokus ini pemahaman mendasar khusus pemula nah ini ya sebetulnya sih pemahaman mendasar pemula ini udah saya buat beberapa apa beberapa tema yang berbeda ya tapi ini saya berani mengatakan begini ini saya menyederhanakan lagi ya lebih sederhana sesederhana mungkin ini buktinya ini yang tadinya kan ada kalimat surhana spek uka verbal non-verbal terus tensis kalau ini sekarang cuma dua komponen bahku utama jadi cuma dua komponen bahku ya ini sentence kalimat ada dua tuh kalimat verbal dan non-verbal kemudian yang kedua tensis atau waktu kemarin hari ini besok istilah grammar nya past tense present tense present tense ten future tense itu teman-teman lebih sederhana lagi lebih ya saya berani mengatakan itu tapi udah memadai udah boleh saya katakan ini udah internasional teman-teman saya kira ini memadai udah ada ada jenis kalimatnya ada waktunya udah waktunya bukan yang hari kemis bukan ya ini kemarin hari ini besok cuma kebetulan harinya dalam bahasa inggrisnya dua gitu jadi bagi teman-teman yang udah sering menyimak program ini ini udah insyaallah udah udah familiar ya ini present tense sama present bebab insyaallah itu mudah-mudahan ya karena udah ini udah termasuk video rekaman yang udah seratus lebih gitu ya oke nah perdoman dua dua apa perdoman komponen dua komponen baku utama ini ya ini untuk for general english conversation teman-teman internasional udah gak usah khawatir udah cukup ya cuma ya itu teman-teman harus bertahap ya berproses gitu insyaallah yang udah sering mendengarkan program ini udah udah terbiasa lah ya jadi gitu ya terbiasa atau familiar dengan pedoman atau program ini oke nah saya mulai dari ini ini komponen ini dimulai dari present tense verbal informatif question jenis pertanyaan cuma ini jadi nanti present tense verbal ini kan nah dari sini dimulai present tense verbal dulu dari sini present tense verbal ini nanti present tense non verbal itu begitu cuma itu dulu ya mohon maaf saya mengatakan cuma memang ini udah dan memadai udah jadi dimulai dari present tense verbal jenis pertanyaannya informative question gitu disingkat ini IQ nah ini saya sebut informatif ini ini teman-teman yang digajak bawah itu kayak why do you love me where do you live what are you doing sama dengan ini formulanya teman-teman gitu itu disebut informative question ini apa kalimat ini kalimat kalimat golongan verba kenapa disebut golongan verba ini predikatnya kata kerja semua tuh kuning-kuning begini begitu udah cukup ya bagi yang belum baru saja menyimak ini ya ya disimak dulu tuh yang rekaman video 1 A sampai sampai 15 A 1 B sampai 15 B dan seterusnya 1 sampai A sampai F lah intinya gitu oke ya sekarang saya baca dulu nih ini saking semangatnya saya memberikan ulasan atau memberikan pengantar seperti gini ya jadi disamping juga durasinya memang harus saya batasi oke oke saya akan mulai membaca nih present tense verbal informative question IQ bacanya seperti biasa ini dialog ini temanya sederhana gitu ya oke I want to buy new handphone today with whom do you want to come there I want to come there with my young brother by what do you want to go there to go to that store you want to go you want to go to that store by motorcycle where do you want to buy new handphone we want to find new phone in cellular shop what time do you want to start to the store you want to start at 10 11 bro sorry at 10 sorry at 10 em bro we want to start at 10 em bro how many phones do you want to buy I want to buy only one how do you know about the store I know it from my new neighbor how much do you want to choose a new phone I want to find a cheap price of the phone why do you want to change the old phone I want to change the newest type of the phone kita bahasanya nanti do you come there alone or with your friend yes I want to come there with my young brother do you want to go there by bus or by motorcycle you want to go there to that store by motorcycle do you want to buy a new brand yes we do we yes we do we want to find the newest brand kurang winya ya do you want to start at 10 or 11 em yes we want to start at 11 em bro do you want do you want to change with the same type no I want to change with the newest type do you want to visit the old or new new shop yes of course we want to come to the old shop do you want to pay in cash or credit yes we want to cash of the credit cellular phone ini yang verbal oke sekarang yang non-verbal masih temanya sama jadi pura-pura cerewet what brand is the new brand new handphone the new handphone is olaleo brand sorry what brand is the new handphone the new handphone is olaleo brand what's the new handphone type the type of the new handphone is gate to key how much is the new handphone the new phone price is 7,750,000 robes what color is the new handphone the color of the new handphone the color of the one is black phone how sophisticated sorry how sophisticated is the new phone it's more advanced than the old one how small is the new phone the size of the new one is around 7x18 cm how heavy is the new handphone the weight of the the new phone is less than 1,4 kg why is the old why is the old handphone the old handphone is a big damage tetap dia masih non-perba lagi masih kaitannya itu temanya tadi is the new handphone branded yes it is i thought yes the new handphone is branded is the newest or the ordinary type i think the new phone is the newest type is the new phone is cheap or inexpensive the new handphone price is 7,750,000 rupees is it black or blue handphone the color of the new one is black phone is the phone rather good or broken i think i think the old phone is big damage is the cellular shop sorry is the cellular shop near or far from here i think i think the cellular shop is near from my house is the cellular shop famous in here i think the one is rather famous in this city gitu teman-teman sampai sini selesai nah kita bahas nih jadi intinya ini masih searah gitu masih presenten semua cuma presentennya ada dua maksudnya jenis kalimatnya ada dua verbal dan non verbal cuma itu itu udah internasional kalau teman-teman udah terbiasa dengan presenten verbal non verbal saya yakin akan mudah berkembang gitu jangan berdebat yang masalah lain itu lupain banyak saya udah sering mengulas di program sebelumnya itu sekarang konsentrasikan ini fokus oh ini presenten verbal kenapa sih berbag predikatnya kata kerja udah itu aja dulu sementara saya kasih warna kuning gitu oke ya ini kalau bahasa gaulnya nih gini kalau bahasa gaulnya aja langsung terjemahan kamu beli handphone lah hari ini handphone baru gitu nah ini sekarang dengan siapa kamu kesana gitu kalau bahasa gaulnya ini menanyakan cara namanya jadi nanti simpulnya gini cara cara jadi sebenarnya cara tempat waktu itu pedoman untuk pura-pura cerewet gitu ya saya kalau ngomong biasa mana lo beli cuma gitu aja sono bisa apa lo teman gue gitu tapi ini pura-pura aja supaya keluar kalimatnya lengkap gitu dengan siapa anda pergi kesana saya pergi kesana dengan adik dengan adik laki-laki begitu naik apa ke toko itu saya naik segera motor gimana tuh tokonya gitu ya di toko ini elektronik toko handphone gitu ya misalnya di pasar senen lah gitu misalnya what time do you want to start to the store you want to start dan jam berapa lo berangkat jam 10 pagi tuh begitu krok-krok cewek berapa banyak lo beli berapa biji lo mau beli gitu mau beli satu bahasa gaulnya begitu lo tau dari mana tokonya gue tau dari tangga baru itu sebelah gitu kan keren kalau ngomong begini lengkap how do you know about that store I know it from my new neighbor gitu teman-teman gitu harga berapa yang lo beli handphone gue beli handphone yang ya yang murah lah yang murah di toko itu gitu maksudnya lo kenapa sih dituker yang lama tuh dituker kan tipe nya udah udah gue mau tuker tipe yang baru gue udah bosen gitu kalau ditau nah ini jenis pertanyaannya informative question present 10 perbar udah terjawab nih tensisnya present 10 kalimatnya perbar jenis pertanyaan informatif selesai teman-teman coba konsentrasikan dulu jangan berdebat masalah yang lain kenapa disebut informative question ini ada why nya ada how much nya ada how itu sebab kalau yang yes no question nanti beda nih yang yes no question nah ini yes no question nama itu ga pake terjemahnya juga apakah gitu ya oke jadi ini selesai sampe sini kita langsung lagi tetep ini pake present 10 kalau kalimatnya verbal jenis pertanyaannya yang beda tuh cuma ini yang beda tuh yes no question ini why ini IQ selesai udah ga usah pake yang lain-lain dulu jangan berdebat masalah brutis preposisi idiometic ini bahasa slang ga usah khawatir teman-teman nanti ngerti sendiri ingat ya kita sedang akan belajar bahasa orang lain jadi ga perlu merasa bersalah yang berbelebihan iya sih ngomong ngomong salah aja sedikit bisa kok ngomong salah banyak juga boleh tapi kan saya ingin berbagi nih bagaimana bisa cepat berkembang gitu teman-teman paham ini udah cepat berkembang nanti kalau ini apakah kamu datang ke sana sendiri atau dengan teman-teman saya sendiri sama adik gue ke sana kalau bahasa gue kalau bahasa gue kan gini siapa lo lo mau ibarat sendiri sama teman adik gue gitu keren kan ngomong begini siapa lo sendiri teman-teman lo sama adik gue gitu lo ke sana yang nabi sepeda motor nah ini kan tadi kan udah ditanya tapi ini permulannya beda kalau ini apakah anda ingin pergi ke sana menggunakan bus umum atau sepeda motor harapnya begitu saya kami ingin pergi ke sana ke toko itu dengan sepeda motor itu kan harapnya begitu kalau bahasa Inggrisnya do you want to go to that store by bus or by motorcycle do you want to go to that store by motorcycle kan keren ngomong begitu coba deh ini udah SP SPU SPUK gitu teman-teman ya jadi beli yang yang nomor merek ya iya dong oh enggak lo beli merek baru iya gue beli merek yang terbaru gitu jam berapa lo berangkat jam 10 pagi gitu lo beli tipnya sama iya gue cari tipe yang paling baru dong gitu lo mau lo mau toko yang baru apa yang udah udah langganan gitu toko yang langganan bro gitu of course we want to come gitu teman-teman do you want to pay cash mau bayar cash of credit gitu boleh dong nanya begitu iya dong gue mau bayar cash ini presenten nih jenis pertanyaannya yes no question sekarang yang bawah nih tuh udah beda nih non-perbal bedanya cuma itu kalau tadi kan perbal ada do nya ada do nya semua kalau ini kalau lengkapnya ada das nya tapi ini pakai subjeknya you jadi do gitu sekarang yang non-perbal nih kenapa disebut non-perbal kenapa dikitnya kan merah ini makanya ada to be jadi gampang nih non-perbal selalu ada to be tuh ini subjek predicate minimal jenis pertanyaannya sama-sama yang di atas ada informative question ada what what brand merek apa loh boleh handphone yang baru gitu gue beli merek olaleo brand gitu handphone tipenya apa tipenya ini loh j2k apura-pura aja g2k gitu g2k gitu kalau bahasa Indonesia g2k gitu kan berapa lo beli handphone harganya tuh 7 juta aja mau puluh gitu emang tadi udah tanya tapi kan ini pakai ini pakai non-perbalnya how much is the new handphone kalau perbalnya how much do you want to buy handphone verbal jadi pen-pen-pen tahu mana verbal non-perbal gitu sama pertanyaannya kalau yang verbal ini how much do you want to buy handphone kalau ini how much is the new handphone sama kan keren kan enak bisa nyaman bisa milih pakai yang non-perbal boleh bisa itu bedanya kalau teman-teman udah paham dengan formula gitu ya warnanya apa tuh hitam gitu canggih ya oh canggih malah sama yang lebih canggih dan yang lama gitu kecil apa gede ya ukurannya 7x18 gitu kira-kira aja lah saya juga gak ngukur 7x18 kira-kira beratnya berapa ya sekir-kira sempat kilo gitu boleh dong procura cewek nanya gini habis kalau gak gini kan coba teman-teman kalau mengulang lagi dengerin lagi di hapalin sendiri di teman dialog di warteg lagi habis lagi kerja ngomong aja gini how heavy is the new handphone keren kan oh the weight of the new handphone is less than one foot kilogram keren kan ngomong gitu yang dengerin juga oh keren juga loh bahasa Englishnya lengkap kalau gak lengkap juga mending gak ada pertanyaan gini cuma why why where where gitu almost so much cuma begitu ini jenis pertanyaannya non-verbal informatif kalau ini beda lagi nih yes no question tuh gak ada why nya gak ada what nya tuh informasi bermerek ya iya dong bermerek gitu kan biasa apa yang yang paling baru gitu oh gue beli yang paling baru gitu ya murah apa mahal ya mahal dong 7 juta mahal lah ukurannya gitu hampir 8 juta ini kira-kira begitu jadi bahasanya 7.750.000 rupes gitu orang-orang ada suara info nya warna blue is it black or blue handphone dipakai non-verbal memang pertanyaan sama namanya juga pura-pura cerewet warnanya hitam gitu itu yang lama tuh rusaknya berat cuma rusak sedikit gitu gue pikir sih rusak berat big damage rusak berat gitu jauh gak sih tokonya dari sini ya dong orang namanya juga ngobrol pura-pura cerewet jauh gak tokonya dari sini ya deket semua gue gitu terkenal ya tokonya ya lumayannya terkenal sih itu teman-teman ini satu arah namanya presenten verbal non-verbal jadi sebenarnya informatif question sama Yesus selesai teman-teman udah gitu nah kalau ini gabungan nih kalau udah gabungan nih udah ngobrol biasa nih tuh lihat aja lihat nomornya aja nomornya aja lain-lain 3 12 dari 17 4 18 9 udah lain-lain ini lah orang ngobrol kayak ngobrol biasa nih udah umum tapi ini cuma satu kalau diterjemahin gimana lo beli kan begini kamu beli handphone hari ini loh terjemahnya mana lo beli tuh nanya-nya gimana lo beli pakai verbal apakah lo pergi ke sana naik motor apa bis tuh pakai yes no question ini informatif question ya tipenya yang biasa apa yang yang baru tuh non-verbal yes no question ini jawabannya juga non-verbal gue beli yang tipe baru dong tuh lo jam berapa lo berangkat gue berangkat jam 10 pakai verbal jadi disini udah gabungan itu kalau teman-teman udah paham kan enak keren ini udah umum nih udah internasional udah ngomong sama siapa ngomong sama Presiden Biden sama Biden yang ngomongnya begini ya sama Presiden kita ngomongnya begini sama siapa aja sama ketua BBB ya begini bahasa Inggris ngomongnya lagi gak ada tuh pakai bahasa slang gak ada masa mau nanya dulu Bapak ngomongnya bahasa Inggris British apa gak begitu gak ada tuh sampai kiamat gak ada mohon maaf nih mohon maaf saking semangatnya udah ya gitu ya sampai situ ya waktunya juga nih sampai disini program mendengarkan English Dialog 5 latihan selalu dipandu dengan beriman baku mohon maaf juga ada banyak kekurangan khususnya dalam hal pembuatan rekaman video atau penjelasan materi terlalu cepat bagi teman-teman mula yang merasa belum jelas dengan materi latihan atau materi pembakalan di atas baiknya simak setiap unit rekaman video berulang-ulang sedikitnya ini karena secara karena secara tidak langsung sangat mungkin bisa menambah kosa kata baru atau new vocabulary sekaligus familiar dengan new English pronunciation ya dong nambah dong masa dari dulu mandek aja sampai what is your name where do you live how are you udah begitu ngomongnya what do you think mandek oke ya udah jangan lupa saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe like and comment teman-teman semua apapun aktivitasnya salam terus sukses salam berlatih dan terus berlatih assalamualaikum bye bye